Poin yang kedua, apa yang menyebabkan orang kusta ini bisa disebutkan? Mereka ini punya iman yang radikal. Iman yang radikal itu apa sih? Pasti orang ini adalah orang yang terus ngejar Tuhan supaya apa? Dia bisa dengar apa sih perintahnya. Bisa kenal hati Tuhan. Dia bisa belajar dari Tuhan. Dan rupanya sodara, Tuhan itu pada waktu didekati sodara, Tuhan kasih apa? Perintah. Perintahnya apa? Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada apa? Imam. Banyak orang bilang, kenapa kok Tuhan tidak jawab? Karena mungkin kita tidak pernah dapat perintah Tuhan. Atau kita dapat perintah, tapi kita tidak lakukan. Karena mucijat itu, berkat itu, perubahan yang radikal bisa terjadi. Hanya apabila sodara dan saya dapat perintah firman, Kita lakukan dengan setia dan taat, mucijat terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.